Intro Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayi kandungnya dengan cara dibakar Kejadian ini terjadi di Dusun Kalisantan Desa Ngeragat Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Senin 6 Februari 2023 perlahan-lahan menemukan titik terang Pada 8 Februari 2023 Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo mengungkapkan hasil persoalan sementara pelaku berinisial IS berusia 36 tahun nekat melakukan perbuatan keji karena sakit hati dengan perkataan suaminya Sang suami menganggap bahwa pelaku telah berselingkuh hingga mengandung dan melahirkan bayi Suami pelaku bekerja dan tinggal di Banyuwangi Suami IS pun jarang pulang ke Madiun pihaknya telah menghubungi suami IS tetapi belum ada balasan Lebih lanjut Anton menjelaskan pada hari Senin siang pelaku memakan buah nurian, buah jambu dan teh pahit Kemudian sore hari perut pelaku merasa sakit dan mulas dan memutuskan berbaring di kamar Kemudian tiba-tiba ia merasakan keluar janin Begitu keluar janin pelaku ingat dengan apa yang disampaikan oleh suaminya perihal tuduhan perselingkuhan Seketika itu juga IS membawa janin dan habis dilahirkan di atas perapian tungku pembakaran di dapur rumah Aksi itu diketahui oleh ibu pelaku yang hendak masuk ke rumah Pelaku tinggal bersama anak pertama dan masih kelas 4 SD hanya saja saat kejadian anaknya tidak ada Menurutnya pelaku langsung kabur begitu kerabatnya masuk ke dalam rumah Pihak kepolisian mengambangkan IS pada selasa 7 Februari 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di area hutan kecepatan dagangan Saat ditemukan kondisi janin sudah meninggal terbakar dan hanya tersisa sedikit tangan yang sudah menghitam pada sore hari Anton menambahkan tidak ada yang membantu proses melahirkan pelaku Pelaku juga tidak tahu bahwa saat itu dia akan melahirkan bayi kecilnya Hasil introgasi sementara daripada terduga pelaku saudara-saudari IS bahwa motif yang bersangkutan membakar bayi yang habis dilahirkan adalah karena sakit hati dengan kata-kata suaminya yang menganggap bahwa dirinya atau pelaku IS ini telah berselingkuh hingga mengandung dan melahirkan bayi suami pelaku pekerja dan tinggal di Banyuwangi jadi jarang pulang ke Madiupu Terus penulisnya sebenarnya bagaimana? di hari yang kapan? 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 dan pada sore harinya perut pelaku merasa sakit dan mules terus dia berbaring di kamar tiba-tiba dia merasa bahwa akan keluar janin begitu keluar janin yang bersangkutan mengatakan apa yang disampaikan suaminya perihal tuduhan perselingkuhan seketika itu juga yang bersangkutan membawa janin tersebut yang habis dilahirkan di atas perapian tungku pembakaran di pawan atau dapur rumah yang bersangkutan tapi kondisinya masih hidup itu? kondisinya saat ditemukan sudah meninggal dalam kondisi terbakar hanya tersisa sedikit tangan yang menghitam itu berarti sore hari ini ya? sore hari habis itu dia langsung kabur dautan itu gimana? habis itu begitu diketahui oleh ibunya ibunya masuk mengingat yang bersangkutan adalah tinggal sendiri bersama anak pertamanya yang kelas 4 SD tapi pada saat kejadian anaknya sedang tidak berada di rumah jadi muncul kecurigaan ibu pelaku yang berada di rumah sebelahnya bahwa pelaku ini sejak hari Jumat tidak pernah keluar dari rumah makanya ibunya masuk dan mencium bau anjir darah dan bau busuk dia masuk di kamarnya melihat cacaran darah dan dia memanggil adik sepelaku yang tinggal bersama orang tuanya untuk mencari sepelaku tetapi tidak ditemukan dia memanggil tetangganya atas nama saudara sutik untuk masuk ke dalam dan mencari sumber daripada darah dan ditemukan sosok janin yang sudah terbakar di tungku perapian itu waktu masuk kelahiran nggak ada yang membantu? tidak ada yang membantu pelaku melahirkan sendiri dan pelaku juga tidak tahu bahwa saat itu... selamat menikmati